Tua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo Kemudian yang bertempat tinggal di Madiun Bapak Ayub Dewi Anggoro ini S1 komunikasinya di Pasundan, Bandung Kemudian S2 komunikasi juga di Unisbah, Bandung Dan S3 komunikasinya di Uniza, Malaysia Kita berikan waktu 10 menit Bapak Ayub Dewi Anggoro Nanti akan memberikan pemaparannya Silahkan mulai dari sekarang Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Yang saya hormati, di sebelah saya ada Dr. Sultan MSI Kemudian yang saya hormati ada Ketua Dewan Perwadilan Daerah Kabupaten Ponorogo Bapak Sunarto SPD Kemudian yang saya hormati Ini beliau ini sedikit cerita Penguji internal saya waktu sidang FIFA Voice di Uniza Untuk mendapatkan gelap PhD Ada Profesor Madia, Dr. Muhammad Fazil Salam Prof, semoga sehat selalu Kemudian yang saya hormati juga ada Dr. Hafiz dari Uniza Nah, sebelum ke materi Saya ingin menjelaskan sebentar Tentang acara ini Izin Ibu Moderator Ya, bahwa acara ini adalah kolaborasi Antara Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universiti Sultan Zainal Abidin Dalam rangka tindak lanjut memorandum of activity yang telah dibuat atau dibikin kemarin di Ponorogo Nah, salah satu kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah webinar Webinar Internasional Negara Serumpun Kedua activity ini diprakasai oleh Fakulti Sen Sosial Gunaan FSD dari Uniza Dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jadi, insya Allah nanti akan ada 8 series Nanti Ibu Moderator mohon dijelaskan di akhirnya Oke, saya akan masuk langsung ke hasil analisis saya Saya ambil judul Pandemi COVID-19 Pemilu dan Media Betulnya nama saya adalah Ayub Duyanggoro Saya saat ini dipercaya menjadi dosen prodi ilmu komunikasi dan menjadi kaprodinya Alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar lagi selesai Oke, kenapa saya ambil tema tersebut Pandemi COVID-19 Pemilu dan Media Karena kalau kita lihat fenomena COVID-19 di Indonesia hari ini Itu saya klasifikasi ada 4 isu yang muncul Isu yang pertama adalah berbicara tentang isu kesehatan Nah, isu kesehatan ini tentu banyak diprakasai Atau dimunculkan oleh teman-teman dari bidang kesehatan Bahwa COVID ini sangat berbahaya dan sebagainya Dan yang kedua adalah berbicara isu tentang ekonomi Kalau berbicara tentang isu ekonomi ini Tentu COVID-19 ini memberhentikan sementara akses pendapatan masyarakat atau rakyat Indonesia Dalam hal mempertahankan hidup atau beraktivitas ekonomi Yang ketiga itu ada isu tentang konspirasi Ini rame sekali dibincangkan di media sosial Bahwa banyak orang yang ngomong COVID ini adalah bagian dari konspirasi global dan sebagainya Nah, ini menarik juga Dan yang terakhir yang terbaru di Indonesia Yaitu muncul isu tentang politik Kenapa isu tentang politik ini muncul dan rame sekarang diperbincangkan Indonesia yang mengandung apa, paham demokrasi Itu akan mengadakan sebuah agenda besar Yang dinamakan Pilkada Serentak tahun 2020 Apa, kalau nggak salah itu akan dilaksanakan di bulan Desember Nah, dan di tengah situasi hari ini Data situasi COVID-19 yang saya ambil dari Satgas COVID-19 Jumlah kurva COVID-19 ini belum menurun Bahkan cenderung naik Kalau kita lihat data kemarin Indonesia positif itu sampai 64.958 Ini problem karena ketika dalam situasi COVID-19 yang belum bisa dikendalikan secara utuh Kita mengadakan hajatan yang besar Ini maka dibutuhkan energi untuk memikirkan bagaimana supaya Pilkada atau pemilu serentak ini nanti bisa berjalan dengan lancar Walaupun pemerintah sudah membuat klaster-klaster Klaster-klaster zona hijau, zona kuning, zona merah dan sebagainya Tapi berbicara konteks penyebaran COVID-19 ini akan begitu cepat Nah, itu data situasi COVID-19 hari ini bahwa Indonesia masih dalam kondisi yang meningkat Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan negara Nah, berbicara kebijakan negara hari ini saya merekam Ada empat kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia Yang pertama adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Harapannya, walaupun ini memunculkan banyak perdebatan Antara PSBB ataupun PSBB adalah lockdown yang agak bijaksana Kalau dalam versi negara, kalau kita lihat di media sosial dan sebagainya PSBB adalah sesuatu yang gak tegas dari pemerintah Yang kedua, berbicara tentang penegakan kedisiplinan protokoler kesehatan Nah, ini sudah banyak sekali tentang penggunaan masker Perumusan protokoler tentang bagaimana harus melakukan social distancing Physical distancing, sampai aktivitas-aktivitas yang lainnya ketika berbicara dilanggar Itu akan ada mekanisme sanksi yang tegas dari penegak hukum Karena kaitannya dengan penegakan kedisiplinan ini Pemerintah hari ini menggandeng TNI Polri Untuk terjun bersama-sama mengkontrol jalannya protokoler kesehatan Yang menarik adalah tentang konsep new normal Nah, negara hari ini berbicara new normal Maka aktivitas-aktivitas baik itu ekonomi, politik, sosial, dan budaya Hari ini mulai dibicara kembali dengan syarat atau prasarat-prasarat tertentu Nah, yang keempat yang menarik ini adalah Saya karena kita hari ini ngobrolnya adalah soal bidang politik Adalah munculnya surat kejalan Nomor 20 tahun 2020 Tentang pelaksanaan pilkada serentak Nah, dalam kondisi bencana non-awang COVID-19 Oleh komisioner pemilihan umum atau KPU Nah, ini menarik Karena bagaimana situasi politik Bagaimana ketika kita bermain politik Atau bertarung dalam wilayah politik Tapi ada batasan Yaitu batasan tentang keprotokoleran kesehatan Nah, ini menarik Nah, akan kita bahas nanti seperti apa Nah, selanjutnya Tentu yang akan menjadi aktor Untuk berbicara tentang sesuatu hal yang baru ini adalah Para politisi dan masyarakat Nah, kalau kita lihat disini ada karakteristik Akses informasi masyarakat pada pemilu di Indonesia Yang pertama Biasanya masyarakat dan politisi Itu mendapatkan informasi Dan menyebarkan informasi Melalui kampanye terbuka Nah, biasanya seperti itu Melalui pengumpulan masa Penggalangan masa dan sebagainya Entah itu konser dangdut Konser apapun itu Doorpress dan sebagainya Itu pasti Hampir menjadi satu hal yang 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 apa Yang lumrah terjadi di Indonesia Apa Saluran pengumpulan masa adalah menjadi Saluran komunikasi Antara elit politik dan juga Apa Konstituennya Dalam hal ini masyarakat Dan yang kedua Karakteristik Saluran informasi Ada pada wilayah Media Masa Baik itu elektronik Cetak Ataupun Media sosial Nah Saluran ini Ya Apa Sangat sering sekali digunakan oleh Apa Para elit Dan juga sangat sering sekali Diakses oleh Masyarakat Dalam hal Apa Apa Pemenuhan kebutuhan informasi Nah Fungsi media kan juga sangat tentu Kita Sama-sama memahami Dan mengetahui Fungsi media Sangat strategis Dalam hal pembangunan Opinion Pabu Nah Tapi Apakah Kedua Hal tersebut Hari ini masih Relevan Hari ini masih Apa Masih memungkinkan Dilakukan Oleh Para Apa Elit politik yang tengah Berkonsultasi Ataupun Oleh Masyarakat untuk Mendapatkan informasi Kita bahas Yang pertama Berbicara tentang Kampanye Terbuka Berbicara tentang Kampanye terbuka Kalau saya analisis Walaupun Kampanye terbuka Itu Menggunakan Apa Standar protokoler Yang ketat Yang ini Tapi kalau ketika Masa sudah berkumpul Itu Bagaimana Kita bisa mengontrol Ini menjadi Satu poin Yang 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 Menurut saya Apa Menurut saya Sangat ambigu Bagaimana Masyarakat Tidak 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 Apa Namanya Tidak Bisa Bisa Apa Apa Terkena Atau terinfeksi Virus COVID-19 Ketika Dilaksanakan Kampanye terbuka Lewat konser Lewat rapat Aper Atau apapun itu Nah Ini Menurut saya Ini kontraproduktif Walaupun Dibelakukan Standar Sistem protokoler Yang sangat Ketat Tapi kalau Masa sudah Berkrumul Siapa yang Bisa mengkontrol Nah Itu yang pertama Catatan yang pertama Dan yang kedua Justru dapat Merugikan citra Atau image Dari kandidat Yang tengah berkompetisi Itu sendiri Kenapa Saya katakan Demikian Ya Ketika Terjadi Apa Pengumpulan Masa Yang begitu Besar Dalam Dalam Satu Aktivitas Tiba-tiba Diliput oleh Media Tiba-tiba Tiba-tiba Muncul berita Bahwa Akibat Dari Kampanye Tokoh X Maka Muncul Cluster baru Ini bisa Dijadikan Alat Black propaganda Atau Black campaign Dari 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 Apa Kandidat yang lainnya Nah Itu Terus catatan yang kedua Kita lihat kondisi media Kalau hari ini para politisi masih ini Nah Kondisi media Hari ini Nah Ini hasil 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 riset saya Yang banyak penyempurnaan Atau banyak masukan yang diberikan oleh Prof Fazil Nah Bahwa hari ini berbicara konteks media Ya Hari ini ideologi itu Mempengaruhi Apa Media Untuk Apa Membuat Satu situasi Ideologinya itu siapa ya Adalah kepentingan tokoh Dari media Ya Baik itu teks Kognisi konteks Proses produksinya Ini menjadi sangat Sangat Apa Sangat penting Ya Oke karena waktunya sudah agak sedikit Bahwa saya tepatkan Nanti bisa Apa Ditanya Pas Tanya jawab Pajam Itu solusi yang saya berikan Untuk bagi politisi Siapkan tim kampanye Salur yang memang Paling efektif hari ini Adalah media sosial Ya Bagaimana Mampu membuat Narasi yang menarik Untuk mempopulerkan Visi dan misi Terus yang kedua Bagi masyarakat Harus mulai membangun Kesadaran Untuk meliterasi Semua media Yang akan Dikonsumsi Informasinya Mungkin itu Yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Mudah-mudahan Nanti bisa Bisa disambung Diskusinya secara menarik Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Bapak Ayu COVID-19 Yang sampai saat ini Memang Masih Apa Menjadi Hal Yang tentunya Terjadi di Negara kita Baik Untuk selanjutnya Kita akan Beralih ke Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo Kita Sapa terlebih dahulu Kepada Pemateri yang Kedua Bapak Sunarto SPD Selamat Pagi Bapak Selamat pagi Bapak Sunarto Bisa mendengarkan Suara kami Bisa Baik Sahabat di Komedia Umur Yang ada di rumah Dan dimanapun Anda berada Yang ada di Malaysia juga Kita akan Dengarkan Pemaparan Di Pemateri yang kedua Beliau Bapak Sunarto SPD Beliau saat ini Menjabat Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Dan Banyak sekali Pengalaman-pengalaman Organisasi yang Beliau Lakukan Yaitu Ketua Pelajar Muhammadiyah Cabang Ponorogo Kemudian Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Ponorogo Dan masih banyak sekali Pengalaman Organisasinya Serta Serta Banyak Juga Yang Beberapa Pengalaman Pengalaman Di Orpol Baik Bapak Sunarto Saat ini berada Di gedung DPRD Kabupaten Ponorogo Mungkin bisa langsung Memaparkan Materinya Nanti Kita beri waktu 10 menit Bapak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Yang pertama Senior saya Dosen saya Rektor Bapak Sultana Bapak Bapak Sormati Atau Muhammad Basim Ahmad Saudara Dator Muhammad Habis Amat Sini Para Dosen Semua Yang Hati Kita Lupa Mari Kita Tetap Sukur Karena Kita Masih Kesehatan Yang Masih Sangat Bapak Ibu Saudara Yang Saya Bermati Mungkin Agak Perbedaan Yang Terus Sampaikan Pemateria Terjauh Penisi Yang Sangat Akademik Dan Sebagian Saya Lebih Banyak Kepada Praktis Yang Pertama Habil Adalah 9 Desember Yang Kedatang 20 Ini Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Satu Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Mengganti Undang-Undang Nomor Satu Tahun 2014 Tentang Pemilu Kedatang Kabupaten Ataupun Pemilu Wali Kota Menjadi Undang-Undang Materia Yang Sampaikan Di Saya Ada Beberapa Hal Yang Pertama Tentang Bagaimana Kesiapan Daerah Sudah Menghadapi Bentuk Daerah Ini Sejauh Yang Saya Ketahui Ini Sudah Sangat Siap Terbukti Baik BPPK BPS Sampai Baga BPS Dan sebagainya Yang Dua Dari sisi Pengawas Pelaksana Sudah Terbentuk Dalam Hal Ini Bawasan Dan Jajaranya Artinya Semua Infrastruktur Pemilu Sudah Siap Kurang Dari 25.400 Baik Ingkatan Pelaksanaan Dalam Dini KPU Dan Jajaranya Dan 519 Bawasan Jajaranya Artinya Kejadian Kejadian Dalam Tata Pelaksanaan Strategis Yang Kedua Kita Terat Sudah Saat Ya Dari Sisi Anggaran Hanya Siap Bersediaan Anggaran Sebelum COVID Sudah Dari Bersambung Bersambung Dan Alhamdulillah Bahwa Anjaran Dibutuhkan Untuk Bersambung 2022 Sudah Setengah Ditingkat Komisi Ditingkat Badan Ataupun Ditu Insya Allah Apa yang Sudah Ditandatangani KPU Kemarin Bersawak Bupati Kororoko Dari Sisi Aturan Sisi Kita Sebelum Man Berusaha Sampai Tahu Bahwa Biaya Kita Itu Untuk KPU Itu Sebelumnya Hanya Rp40 889 Juta Setelah Pandem Teman-teman KPU Mengajukan Tambahan Anggaran 3,4 Sekian Jadi 44 Secara Keseluruhan Baik Ditingkat KPU Maslu Dan Teman-teman Di Polri Ataupun Jajaran Sampai Itu Semua Secara Anggaran Sudah Dengan Total Yang Awalnya 44 3 8 Miliar Menjadi 1 9 Miliar Dan Tersedia Untuk Bahkan Dari Perintah Dari Dalam Negeri Bahwa Pada Minggu Ketiga Masih Pada Bulan Kini Harus 100% Ditransfer Kepada Terima Yang Terkait Dengan Kesiapan Daerah Jadi Bahkan Hasil Pikon Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat Ketika Ada Realokasi Ada Refocusing Anggara Dengan Tegas Pemerintah Negeri Melarang Untuk Refocusing Dan Realokasi Anggaran Untuk Pelaksanaan Belkada Artinya Pemerintah Memang Sudah Menghitung Seperti Dan Lupa Bahwa Pelaksanaan Belkada Ini Harus Dirasarkan 9 Desember 2020 Ada Pertanyaan Apakah Tidak Bagaimana Dampak Dari Belkada Ini Tidak Menjadikan Lebih Banyak Bersambung Justru Ketika Kita Juga Dibali Apakah Memang Ada Jaminan Ketika Bahwa Belkada Ini Tidak Dilaksanakan COVID-19 Sementara Sistem Tetap Harus Berjalan Harus Ada 261 Kepala Daerah Yang DBLT Kan Atau Dibinsi Ketika Belkada Ini Tidak Berjalan Yang Keempat Berikutnya Dari Sisi Politisi Menurut Saya Ada Beberapa Kriteria Jenis Ataupun Kriteria Politisi Ada Politisi Yang Profesional Ataupun Mereka Tidak Mempermasalahkan Mau Dibasanakan Berjalan Bupan Ataupun Bupan Bupan Karena Memang Mereka Sudah Menyiapkan Betul Tentang Kemungkinan Kemungkinan Yang Akan Dihadapi Dalam Kontestasi Buruk Berbeda Mohon Maaf Dengan Mereka Yang Saya Menyukuin Mohon Maaf Politisi Yang Konvensional Atau Mereka Bergerak Hanya Menjenang Proses Konversasi Saja Tidak Mengantisipasi Kemungkinan Kemungkinan Yang Terjadi Satu Misal Bahwa Sampai Hari ini Belum Ada Pendidikan Kulit Bahkan Ada Ada Beberapa Kagingat Bakal Talon Yang Menyukumus Bahwa Tahapan Belkada Ini Tidak Bisa Dilah Bahwa Talon Persoalan Ini Sudah Terus Bahwa Persoalan Talon Yang Nonpartisan Ini Tidak Tidak Menyampaikan Ini Menurut Sana Kita Wajiban Bagaimana Dalam Berpolis Ini Memberikan Nilai Edukasi Kepada Masyarakat Memberikan Nilai Pendidikan Kepada Masyarakat Analisa Saya Di Lapangan Bahwa Masih Ada Beberapa Bagai Calon Yang Tidak Mengantisipasi Bagaimana Ketika Bahwa Mereka Tidak Peroleh Kederaan Hukuman Menuju Satu Tiket Menjadi Calon Salah Investasi BKD Yang Pributnya Dari Sisi Partai Polik Ada Beberapa Kelompok Yang Memang Sampai Monologo Mayoritas Partai Politik Ini Ada Untuk Mendukung Dan Mengusung Kenapa Ini Dilakukan Saya Yakin Mereka Punya Tahulah Bahwa Sudah Banyak Bahkan Survei Survei Mengatakan Tingkat Kepuasan Masyarakat Berhadap Income Di Atas 60% Secara Teori Hampir Semua Lembaga Ini Mengatakan Ketika Income Tingkat Kepuasan Masyarakat Di Atas 60% Sehingga Sekarang Ini Patai Politik Berusaha Bagaimana Untuk Survive Bisa Hidup Untuk Berikutnya Tidak Akan Dilias Nah Ini Saya Pikir Juga Tidak Masalah Menurut Partai Politik Yang Tidak Sehingga Ini Adalah Bagian Dari Hak Masing-masing Tetapi Yang Ketua Sampaikan Bahwa Kontestasi Ketada Ini Kontestasi Politi Ketua Ini Akan Berdampak Bahwa Hasil Ketada Koalisi Ini Akan Berdampak Kepada Hasil Pemili Atau Pemili Ketua Begitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bu Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Yang Kami Hormati Profesor Matia Dr. Mohamad Fazil Bin Ahmad Dari Universiti Sultan Zainal Abidin Yang Saya Hormati Dr. Mohamad Hafiz Bin Ahmad Simin Dari Universiti Sultan Zainal Abidin Yang Saya Hormati Sekaligus Saya Banggakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kita Di Penoroko Bapak Sunarto SPD Dan Tentu Yang Juga Saya Hormati Pak Yub Duyanggoro PSD Dosen Dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Mahamad Penoroko Serta Saudara Moderator Yang Paling Cantik Karena Semuanya Lagi-lagi Ibu Elim Berwati MKOM Terima kasih Atas Waktunya Untuk Bersama-sama Dengan Bapak Ibu Semuanya Termasuk Saudara-saudara Kita Negara Sumpul Malaysia Kita Hari Ini Berdiskusi Tentang Satu Situasi Yang Tidak Pera Kita Duga Sebelumnya Yaitu Pandemi COVID-19 Dan Memaksa Kita Berada Dalam Satu Situasi Baru Normal Baru Termasuk Di Dalamnya Adalah Bagaimana Kita Menghadapi Agenda-agenda Politik Kalau Di Indonesia Tidak Dari Sampaikan Lalu Banyak Sekali Agenda Belkada Serempak Termasuk Di Dalamnya Adalah Di Kabupaten Ponoroko Tentu Ada Problem Yang Tidak Mudah Dihadapi Oleh Para Politisi Para Kandidat Juga Partai Meskipun Tadi Pak Ketua DPRD Menyampaikan Sesungguhnya Semua Fiat Termasuk Para Politisi Partai Siap Meskipun Dengan Kondisinya Masing-masing Saya mencoba Menguak Tentang Peluang Bagi Kandidat Dan juga Bagi Partai Politik Bagaimana Memanfaatkan Momentum Pandemi Ini Apalagi Kalau KPU Sudah Membuat Satu Edaran Mendasarkan Kepada PP Yang Ada Bahwa Pertemuan Yang Biasanya Selalu Menjadi Magnet Baik Bagi Masa Maupun Bagi Para Politisi Untuk Meraup Pemilih Yang Bernama Kampanye Dan Mobilisasi Pemilih Tentu Di dalamnya Termasuk Dengan Praktek Politik Identitas Maupun Kampanye Kampanye Simbolik Terpaksa Tidak Bisa Dilakukan Secara Sempurna Dan Tersedia Sekarang Satu Situasi Baru Dimana Para Politisi Dan Para Politik Harus Memanfaatkan Media Sosial Ini Kenyataan Yang Tidak Bisa Dipungkiri Harus Diada Dan Para Politisi Harus Bergeser Kepada Platform Digital Data Sudah kami Paparkan Di Materi Itu Betapa Penggunaan Media Digital Di Indonesia Sudah Cukup Meluas Di Tengah-tengah Masyarakat Bahkan Sampai Kepada Daerah Di Antara Pencet Meskipun Di Sana Sini Juga Ada Problem-problem Tetapi Data-data Itu Menunjukkan Sesungguhnya Masyarakat Dari Sisi Penggunaan Media Platform Digital Dengan Berbagai Konten Media Ini Sudah Cukup Meluas Dan Terbiasa Apalagi Dengan Pandemi COVID-19 Ini Tidak Suka Hari Ini Kalau Kita Ada Dimanapun Orang Selalu Memegang Android Dan Mencoba Berbagai Macam Akses Informasi Termasuk Berinteraksi Dengan Yang Lainnya Nah Ini Tentu Realitas Yang Saya Lihat Dilihat Sebagai Momentum Oleh Para Politisi Oleh Partai Politik Sehingga New Normal Kampanye Sebagai Akibat Dari Pandemi COVID-19 Ini Menghadirkan Satu Bentuk Kampanye Baru Yang Saya Sebut Dengan E-Campaign Atau Kampanye Dengan Berbasis Elektronik Atau Kampanye Virtual Atau Kampanye Digital Meskipun Ini Tidak Serta Merta Akan Menghilangkan Bentuk Kampanye Yang Bertemu Secara Langsung Saya Menyebutnya Disini Dengan Konsep Mikro Kampanye Yang Tadi Ketua Dewan Kita Menyampaikan Bahwa Sesungguhnya Setiap Partai Politik Dan Para Politisi Yang Sadar Betul Tentang Elektabilitasnya Keterwakilannya Pasti Jauh-jauh Hari Mereka Sudah Membangun Jejaring Baik 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 Lewat Kadar Maupun Orang-orang Yang Sudah Diedukasi Sejak Lama Dan Ini Menjadi Jalur Bagi Mekanisme Kampanye Yang saya Sebut dengan Mikro Kampanye Yang Menghimpun Masa Di titik-titik Paling Dasar Tanpa Harus Memobilisasi Bentuk Kampanye Yang Lebih Luas Nah Itu Logika Dari Pentingnya Logika Dari Kehadiran E-Campaign Nah Sekarang Saya mencoba Melihat Arti pentingnya Kampanye Digital Ini Urgensinya Apa Saya mencarat Beberapa Poin Yang pertama Kampanye Digital Kampanye Virtual Ini Sesungguhnya Bisa Memutus Isolasi Dan Sensor Yang Biasanya Seringkali Dilakukan Oleh Kandidat Atau Tim Pemenang Antara Calon Pemilih Dengan Dengan Kandidat Karena Dengan E-Campaign Ini Atau Kampanye Digital Bebas Bagi Siapapun Berinteraksi Dengan Kandidat Dan Tim Pemenang Lewat Media Tanpa Mereka Harus Berhadapan Dengan Sekat-Sekat Yang Biasanya Selalu Mereka Temukan Calon Pemilih Juga Bebas Menyebarkan Informasi Termasuk Sebaliknya Kandidat Juga Demikian Bahkan Sampai Pada Mengekspresikan Bentuk-bentuk Harapan Keinginan Ketidak 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 Sukaan Atau Kemahalannya Terhadap Kandidat Atau Sebaliknya Dan Ini Riset Ini Pernah Dilakukan oleh Carden Di Tahun 2010 Kemudian Kampanye Digital Juga Menjadi Dialog Dialog Dan Komunikasi Antara Toko Dengan Media Yang Ada Untuk Melakukan Mobilisasi Warga Dan Saya Kira Ini Akhir Ini Di Satu Tahun Terakhir Ini Di Indonesia Efektif Sekali Digunakan Oleh Sejumlah Komunitas Para Toko Untuk Memobilisasi Masa Kita Semuanya Saya Kira Tahu Bagaimana Kemarin Aksi Demo 212 Dan Berbagai Demo-demo Yang Lainnya Termasuk Ketika Pilkada DidKI Peran Media Digital Menjadi Sangat Efektif Sekali Mengumpulkan Masa Dan Termasuk Menggerakkan Masa Ini Saya Maksud Juga Bahwa E-Compine Ini Juga Sangat Efektif Untuk Itu Kemudian Juga Membentuk Dua Berlaku Politik Sekaligus Secara Online Mulai Dari Bentuk Partisipasi Maupun Berkomunikasi Jadi Kita Bisa Membuat Web Kita Bisa Membuat Halaman Facebook Untuk Mengintegrasikan Berbagai Grup Menggerakkan Mereka Sebaiknya Kita Juga Bisa Berkomunikasi Membangun Sejaring Ini Juga Kemungkinan Bisa Dilakukan Dan Hasil Reset Yang Dilakukan Lehoffman Juga Menyebutkan Seperti Itu Kemudian Aktivitas Online Dengan Internet Secara Masih Juga Bisa Memperluas Ruang Publik Ruang Publik Dalam Kampanye Secara Digital Menjadi Tidak Tersekat Hanya Dalam Batasan Lapangan Atau Dalam Batasan Waktu Tetapi Bisa Diputus Sesuai Dengan Gerakan Aktivitas Penggerak Di Internet Tersebut Kemudian Dari Risetnya Brandil Juga Ditemukan Bahwa Jejaring Sosial Media Sosial Itu Juga Bisa Membentuk Tiga Target Sekaligus Bagi Media Informasi Media Diskusi Sekaligus Mobilisasi Nah Semuanya Tadi Menegaskan Betapa Sebetulnya Kampanye Digital Ini Benar-benar Menjadi Sarana Baru Untuk Memperluah Dan Memperdalam Partisipasi Politik Dan Ini Merupakan Ruh Dari Apa Yang Kita Sebut Dengan Demokrasi Deliberatif Ruh Dari Demokrasi Substantif Dari Bukan Sekedar Demokrasi Prosedural Dimana Orang Hanya Sekedar Datang Ketempat Penghutan Suara Tetapi Disana Bisa Berinteraksi Langsung Dengan Kandidatnya Nah Sejumlah Keuntungan Bisa Kita Temukan Dalam Kampanye Digital Ini Yang Pertama Beberapa Riset Menyebutkan Ini Cukup Efisien Dengan Dana Yang Ada Kandidat Bisa Memperluas Informasinya Dan Menyampaikan Menyampaikannya Dengan Cepat Jika Media Cetak Mungkin Butuh Waktu Satu Minggu Agar Informasi Itu Tersebar Atau Mungkin Pertemuan Di Lapangan Mungkin Hanya Bisa Menjangkau Sejumlah Orang Di Radius Lapangan Tapi Kalau Media Cetak Itu Bisa Cepat Dan Menjadi Sangat Luas Dan Ini Tentu Sangat Efisien Kemudian Juga Cukup Efektif Karena Melalui Medsas Terjadi Berbeda Dengan Pertemuan Di Lapangan Berbeda Dengan Informasi Lewat Media Cetak Karena Lewat Media Sosial Kita Bisa Merecol Memori Dari Materi Kampanye Atau Apa Yang Terjadi Interaksi Antara Kandidat Dengan Calan Dengan Pemilihnya Bahkan Sebuah Riset Menemukan 90% Informasi Masuk Ke Otak Sebetulnya Informasi Visual Dan 40% Orang Akan Merespon Informasi Visual Itu Lebih Mudah Riset Lainnya Menemukan Otak Akan Merespon Informasi Visual 60.000 Kali Lebih Cepat Daripada Informasi Teks Ini Menunjukkan Keuntungan Atau Keunggulan Dari Kampanye Digital Kemudian Kita Juga Bisa Meminimalisir Ragam Kampanye Simbolik Dan Mobilisasi Masa Tentu Dengan Berbagai Efek Negatif Selama Ini Apakah Itu Seringkali Juga Bisa Mendatangkan Perpecahan Di Dalam Masyarakat Karena Benturan Benturan Simbol Misalnya Mungkin Bisa Menimbulkan Kerusuhan Ini Bisa Dimimalisir Dengan Kampanye Digital Kita Juga Bisa Menghadirkan Ruang Publik Berbasis Digital Yang Lebih Luas Dan Tentu Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Membentuk Otonomi Dan Kebebasan Yang Luas Bagi Para Pemilih Jadi Kita Tidak Takut Ngomong Kita Juga Tidak Ada Halangan Untuk Menyembahkan Dan Ini Bagian Penting Dari Partisipasi Politik Yang Sesungguhnya Yang Diharapkan Dari Demokrasi Deliberatif Meski Ada Sejumlah Keunggulan Ada Banyak Segar Problem Jika Politisi Maupun Parpol Tim Pemenang Mau Memilih Dari Moden Kampanye Digital Ini Saya Mencatat Tidaknya Disini Ada Ada 12 Termasuk Bagi Penyelenggara Dan Dan Juga Tentu Bagi Bagi Pemilih Atau Masyarakat Problem Pertama Model Kampanye Digital Ini Berpotensi Menghadirkan Demokrasi Elitis Kenapa Saya Sebut Demikian Karena Sangat Mungkin Partisipasi Pemilih Ini Minim Karena Ada Problem Apakah Itu Akses Geografis Ingat Indonesia Ini Wilayah Sangat Luas Bahkan Ponorogo Aja Meskipun Dikategorikan Sebagai Daerah Yang Berada Pulau Yang Cukup Maju Di Pulau Jawa Kita Masih Menemukan Daerah Yang Sulit Untuk Mendapatkan Akses Internet Karena Remedian Ada Problem Susiologis Jadi Barangkali Tidak Diragukan Anak Cukup Familiar Dengan Teknologi Tetapi Orang Orang Tua Saya Kira Masih Ada Problem Gaptek Terhadap Teknologi Belum Lagi Problem Ekonomi Akses Internet Tidak Lepas Dari Kemampuan Ekonomi Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Problem Yang Kedua Kemungkinan Terjadi Bias Partisipasi Maksud Saya Adalah Komunikasi Digital Seperti Ini Dengan Berbagai Macam Jenis Platform Mungkin Di Awal Rame Di Daftar Hadir Banyak Yang Terlibat Tetapi Sharing Dengan Berjelannya Waktu Tanpa Kita Bisa Kendalikan Mereka Undur Diri Lepas Seperti Webinar Seperti Ini Awalnya Banyak Lalu Kemudian Tiba Tiba Kemudian Menjadi Undur Diri Tanpa Kita Bisa Kendalikan Apalagi Mendiskusian Soal Soal Berat Soal Politik Soal Demokrasi Yang Seringkali Kadang-kadang Menjemukan Apalagi Kontraproduktif Dengan Apa Yang Dilihat Di Media Dengan Apa Yang Ada Di Kenyataan Kemudian Terbuka Peluang Juga Menjadi Ajang Ajang Unjuk Tampang Jadi Orang Hanya Sekedar Ingin Sensasi Demokrasi Meramekan Tapi Sebetulnya Tidak Signifikan Kemudian Tentu Kalau Saya Bicara Tentu Tentu Platform Yang Tidak Diminati Oleh Pemilih Karena Pemilih Sudah Terbiasa Dalam Pikiran Dan Ya Apa Istilahnya Berilagunya Apa Yang Kita Sebut Mungkin Kawan-kawan Dari Malaysia Perlu Dengar Istilah Ini Apa Yang Disebut Dengan NPWP NPWP Itu Nomor Piro Nomor Berapa Dan Harganya Berapa Tentu Ini Tantangan Baru Kampanye Digital Tidak Memungkinkan Dilakukan Ini Lalu Problem Yang Kelima Tentu Ada Keterbatasan Kandidat Juga Tempemenang Karena Di sini Dituntut Kreativitas Maupun Inovasi Menghadirkan Narasi Dialog Yang Menarik Yang Mampu Apa Istilahnya Mengundang Banyak Peminat Sebagaimana Kalau Kita Lihat Ada Ulama Sekali Beruas Di Indonesia Yang Bisa Mengimpun Banyak Pengikut Atau Mungkin Di Malaysia Juga Ada Pengikut Pengikut Yang Besar Bagaimana Tim Kampannya Berkreasi Sehingga Pengikutnya Atau Pengaruhnya Menjadi Besar Kemudian Ada Keterbatasan Juga Yang 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 Men 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 Sosok Dari Calon Lalu Mungkin Juga Akan Terjebak Pada Konten Konten Yang Hanya Bertumbuh Kepada Pencitraan Dan Image Kandidat Ini Juga Terbuka Peluang Untuk Itu Dan Juga Tidak Ketika Pentingnya Ini Juga Bisa Menjadi Alat Baru Untuk Mengancam Siapa Yang Dipandang Merugikan Kandidat Dan Ini Juga Bukan Sesuatu Yang Yang Apa Yang Asing Kita Juga Sering Lihat Itu Mesod Dijadikan Alat Untuk Seperti Itu Kemudian Ini Juga Bisa Menjadi Alat Untuk Memonopoli Dan Mengkooptasi Media Agar Sejalan Dengan Keinginan Kandidat Sehingga Kedadang Berita Hoax Yang Hanya Berpihak Kepada Kepentingan Kandidat Ini Mungkin Terbuka Dilakukan Itu Lalu Terbuka Peluang Juga Menjadi Acang Konflik Baru Antara Booser Inverser Flowers Kemudian Indoser Yang Dihir Oleh Kandidat Dengan Para Penyusup Para Hackers Dari Lawan Politik Dan Yang Terakhir Berpotensi Melemahkan Lawan Lawan Politik Karena Menjadi Media Untuk Berita Bohong Provokasi Dan Sebagainya Nah Terakhir Jika Seperti Itu Problemnya Ada Tantangan Yang Memang Haru Dijawab Saya Lihat Di Sini Tidaknya Ada Tiga Pertama Adalah Bagaimana Strategi Kandidat Dalam Memenangkan Kontestasi Kempain Ini Tentu Akan Merubah Pola Membangun Elektabilitas Dan Akseptabilitas Dari Pendekatan Dunia Nyata Ke Dunia Maya Dari Lapangan Di Sepak Pola Kemedia Sosial Dari Tangan Para Jurkam Maaf Dari Orasi Para Jurkam Berpindah Ke Tangan Para Busher Ini Tentu Tidak Mudah Dan Jika Ini Dipilih Maka Itu Tantangannya Kemudian Yang Kedua Bagaimana Kandidat Bisa Terpilih Dan Memenangkan Kontestasi Tanpa Bertemu Dengan Pemilik Suara Maka Kemampuan Kreativitas Sosial Emosional Pemilih Melalui Kampanye Digital Ini Kata Kuncinya Kemudian Yang Ketiga Bagaimana Kampanye Dipastikan Mampu Menghasilkan Elektabilitas Dan Akseptabilitas Kandidat Dari Ajang Pertarungan Popularitas Intinya Kan Begini Media Sosial Itu Sebetulnya Hanya Memampu Membangun Popularitas Padahal Yang Dibutuhkan Bukan Hanya Popularitas Tapi Juga Elektabilitas Dan Akseptabilitas Dan Inilah Persoalannya Yang Memang Nanti Menuntut Kemampuan Para Penyelenggara Pemilu KPU Bagaimana Mendesain Kampanye Digital Ini Bukan Hanya Menjadi Ajang Membangun Image Citra Dan Popularitas Tetapi Juga Mampu Mengeksplore Kapasitas Kandidat Sehingga Elektabilitas Dan Akseptabilitas Dari Kandidat Benar-benar Bisa Dihadirkan Dan Dieksplore Melalui Media Sosial Saya kira Itu Terima kasih Saya kembali Kampuan Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sahabat Ikomedia Umpu Dimanapun Anda Berada Dan Juga Hadirin Yang Saat Ini Masih Bergabung Di Webinar Serup Indonesia Malaysia Nah Dari Ketika Pemateri Sudah Tersampaikan Mulai dari Pak Ayu Kemudian Pak Sultan Dan juga Bapak Sunar Peselaku Ketua DPR Di Kepupatan Pendurogo Nah Kita akan Beralih Ke Malaysia Nah Di kesempatan Kali ini Untuk Pemateri Yang pertama Akan Kita Sapa terlebih dahulu Prof Maddiah Dr. Muhammad Fazil Bin Muhammad Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Sangat jelas sekali ya Prof Suaranya Oh jelas ya Bagus sekali Baik Sebelum menyelesaikan Memberikan Kurikulum Fitri Dari Prof Maddiah Dr. Muhammad Fazil Bin Ahmad Dari Indonesia Dan Saat ini Beliau Banyak sekali ya Untuk Risipsnya Human Communication Kemudian Heretic Communication Media Communication Public Relations Dan Banyak sekali Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh beliau Nah Untuk Bersingat waktu Prof Saya berikan waktu Ten minutes Prof Saya mulakan ya Ya Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada Pengurusi Ataupun Moderator Ibu Ili Berwati Terima kasih Juga Yang berusaha Dr. Ayu Yang berusaha Dr. Tan Yang berusaha Bapak So Dan sahabat baik Saya Yang berusaha Dr. Muhammad Hafiz Dari Malaysia Terima kasih Terima kasih kerana Menjemput kami Daripada Malaysia Untuk Berfungsi Sebenarnya kami Di Malaysia ini Bagi Bagi kami lah Kita terpaksa Melakukan sedikit Research Ataupun sedikit Apa nama ni Pencarian Apakah dimasukkan dengan Pilkada Di era pandemi Pasal saya Pilkada itu Adalah Akronim Kepada apa Jadi kami Cuba untuk Mencari Dan Alhamdulillah Ada juga Beberapa penulisan-penulisan Tertentu Berkaitan Tantil Kadar Tapi pada hari ini Kami akan Membawa Sedikit penceritaan Daripada Malaysia Bagaimana Malaysia Menghadapi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Kalau baik Saya Daripada Bidang komunikasi Dan saya akan Menceritakan Berdasarkan Bidang komunikasi Sahajalah Saya tidak akan Bercerita tentang Apa nama ni Bilang-bilang perubatan Dan sebagainya Jadi Untuk Kali ini Saya hanya Membawa Dua Statement yang penting Saja Supaya Pendengar di luar sana Atau penonton di luar sana Mereka Faham Supaya kita tidak Banyak benda yang kita Ceritakan dalam Perbincangan kita pada Pagi ini Baik Pada Pembawaan Pembawaan saya Pada hari ini Untuk membincangkan Ada dua Apa nama ni Isu Utama komunikasi Yang saya akan Kongsikan kepada Semua Perserta Pada hari ini Sebentarnya saya Cuba Share Share Baik Ada dua Perkara yang saya akan Bawa bagaimana Isu komunikasi Era pandemi Malaysia Normal baru Ataupun Kelaziman baru Yang ada Kita Laksanakan di Malaysia Bagi mengekang Wabak COVID-19 Daripada sudut komunikasi Pertama sekali Kalau kita lihat This statement yang saya Akan bawakan adalah Malaysia Kita Utamakan Mengekang COVID-19 itu Yang paling utama Itu yang paling utama Itu yang saya akan Bawakan pada hari ini Dan yang kedua Mengekang Berita-berita palsu Jadi ini sahaja yang saya akan Bawakan dalam perbincangan Kita pada hari ini Bagaimana Kita di Malaysia Cuba untuk Mengekang wabak COVID-19 Di Malaysia Baik Keutamaan Mengekang COVID-19 ini Adalah bermaksud Kita Lebih kepada Mementingkan Perkara yang lebih penting Daripada Yang penting Dia Benda itu penting Sebagai contoh Kalau kita melakukan Pilihan raya sebagai contoh Pemilihan Perdana Menteri sebagai contoh Apakah lebih penting Daripada Mengekang Wabak COVID-19 itu sendiri Ataupun COVID-19 itu sendiri Jadi Kita Meletakkan Prioriti Adalah kepada Mengekang Wabak itu dahulu Sebab itulah Kalau kita lihat Di Malaysia Pada bulan Februari Jumlah Sakit Yang dijangkiti Wabak COVID-19 Agak rendah Tetapi apabila Pada bulan Mac April Meningkat Meningkat dengan Terlalu mendadak Jadi Di situ Pada ketika itu Kerajaan Malaysia Cuba Cuba Untuk Memfokuskan kepada Menentang Wabak itu Dahulu Sekiranya Ingin Apa nama ni Pada pandangan kami Apabila Ingin Membuat Piharaya Ingin Membuat Pemilihan Pemilihan tertentu Yang lain Penting Tetapi Tidak penting Ketika itu Ketika Ketika ini Jadi Menentang Membentras Wabak COVID-19 Dahulu adalah Sangat penting Itu yang kita lakukan Dan kalau kita lihat Dari Carta Ataupun Model yang saya Berikan kat sini Kita boleh lihat Bagaimana sesuatu Perkara yang penting Itu perlu diutamakan Dan Perkara yang penting Tetapi tidak sepenting Perkara yang terpenting Kita Lambatkan sedikit Melakukan Jadi Di sini Malaysia Menggunakan Inisiatif ini Supaya kita Memastikan Keadaan betul-betul Reda Tetapi kalau kita lihat Beberapa negara-negara ASEAN yang lain Sebagai contoh Negara jiran kita Singapura Sebagai contoh Mereka Akan melakukan Pemilihan Piharaya mereka Tapi mungkin Mereka Sudah bersedia Dengan Keadaan itu Tapi kami di Malaysia Kami tidak bersedia Tidak bersedia Maknanya Dengan Kekangan perubatan Yang masih lagi Walaupun Bagus Tetapi Tidak Mampu Sekiranya Berlaku Penularan Wabak Yang sangat besar Jadi Itu yang dimaksudkan Saya Mengekang Wabak itu Lagi penting Daripada Melakukan Penyarai Ataupun Menukar Kerajaan Dan sebagainya Itu Perkara pertama Yang saya nak Bawakan Dan yang kedua Pudah sahaja Iaitu Kita Pastikan Kita perlu Mengekang Berita palsu Bagi kami Berita palsu Dengan Wabak COVID-19 Ini adalah Satu benda Yang sama Bahaya Sekiranya Berlaku Pilihan raya Maknanya Wabak Virus COVID-19 Bahaya Penularan Berita palsu Pun bahaya Maknanya Fitnah lah Fitnah Menular Kepada masyarakat Juga Sama Bahaya Jadi Benda ini Kita perlu Elak Biasanya Sekiranya Melakukan Sesuatu Pilihan raya Dia macam-macam Berita Pak Ayub Mesti tahu kan Pengkajiannya Begitu Maknanya Ada Berita-berita Yang cuba Direka Direka-reka Cuba Untuk Menjatuhkan Image Seseorang itu Jadi Benda ini Adalah Bagi Bidang komunikasi Itu sangat Bahaya Sangat Bahaya Kerana Apa Sekiranya Wabak COVID-19 Membunuh Individu Berita Palsu Membunuh Image Individu Membunuh Image Membunuh Image Kepimpinan Seseorang Itu Sama Saja Seperti Membunuh Orang Juga Sebenarnya Sekiranya Image Kepimpinan Itu Jatuh Berdasar Berita Berita Palsu Ia Akan Merosakkan Keseluruh Karier Politik Beliau Itu Adalah Sama Bahayanya Dengan Wabak Jadi Bagi Saya Untuk Apa Nama Ini Menaikkan Balik Image Seseorang Itu Sangat Susah Mudah Menjatuhkan Dengan Cara Bagaimana Sekiranya Kita Mampu Untuk Menampaikan Berita Ataupun Sesatu Maklumat Yang Tidak Benar Ataupun Benar Kepada Sekurang-kurangnya Sepuluh Orang Sepuluh Orang Yang Mengetahui Bahawasanya Ataupun Mempercayai Bahawasanya Berita Itu Betul Sebagai Contoh Kita Fitnah Beliau Melakukan Begini Dan Orang Itu Meng-iakan Ataupun Dia Kata Yes Betul Cukup Sepuluh Orang Yang Faham Yang Membawa Berita Dia Sudah Cukup Untuk Menampaikan Bahawasanya Berita Palsu Itu Benar Mudah Saja Untuk Menjatuh Image Seseorang Jadi Bagi Saya Mengekang Berita Falsu Dan Mengekang Wabak COVID-19 Adalah Satu Perkara Yang Penting Sekiranya Ingin Melakukan Pilihan Raya Ketika Jadi Itu Sahaja Dua Perkara Yang Saya Nak Bawakan Dalam Pembicaraan Pada Hari Ini Dan Kalau Boleh Sekiranya Ada Para Pendengar Penonton Yang Lain Ingin Bertanya Soalan Nanti Kita Sama Sama Menjawab Sama Juga Dengan Sahabat Sahabat Daripada Ponderoga Indonesia Saya Serahkan Kembali Kepada Ibu Ili Untuk Seterusnya Terima kasih Terima kasih Sudah Memaparkan Materinya Pada Kesempatan Kali Ini Dan Masih Dari Malaysia Kita Lanjut Saja Untuk Mempersingkat Waktu Karena Nanti Masih Ada Tanya Kita Sapa Terlebih Dahulu Dr. Mohamad Hafiz Bin Ahmad Simin Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Bisa mendengarkan Suara kami Apa khabar Semua Alhamdulillah Baik Terima kasih Ibu Moderator Ibu Eli Ya Benar Lepas tu Kepada Bapak Sunato DPRD Kepada Panarogo Kepada Rakan Universitas Semua Malia Dr. Sultan Dan Juga Dr. Ayub Serta Rakan Saya Dr. Fazil Daripada Uniza Boleh Kita Teruskan Ya Saya Saya Share dulu Materi Ini boleh nampak? ok, ya ok, bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada daripada Universitas Muhammad dan Penergaan saya akan menjemput saya untuk membincangkan sedikit tentang perkongsian politik di antara negara di Asyana khususnya konteks Malaysia ok bila kita bicara tentang politik kita tak boleh lari melihat kepada kata-kata law action 1887 iaitu power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely great men are almost always bad men ok, itu kata-kata law action iaitu power kuasa kecundungan untuk kepada korupsi dan kuasa yang mutlak adalah satu korupsi yang mutlak dan orang-orang yang hebat biasanya akan jadi orang-orang yang jahat yang kedua ini is a quiet game politics bahawa politics ini adalah there are no permanent enemies and no permanent friends the only permanent interest di dalam politics ini tiada musuh dan tiada kawan yang kekal hari ini dia kawan kita sebab ada kepentingan besok dia tidak kawan dengan kita sebab tiada kepentingan jadi the only permanent dalam game politics adalah interest iaitu kepentingan jadi ada dua benda yang kita akan lihat saya cuba nak mengajak kita semua untuk melihat worldview dan bagaimana nak memahami fenomena politik yang sering kita disajikan oleh para-para aktor politik yang berada dalam negara kita jadi dia ada dua kuasa dan juga bagaimana kepentingan itu menjadi utama ok nak memahami politik dalam konteks kita sebagai masyarakat di Asia Tenggara kita kena refer daripada tulisan Clifford di dalam interpretation of culture ataupun dalam bahasa Melayu tapstiran budaya Gert menyatakan ada enam elemen primordial yang sering bermain di dalam masyarakat kita khususnya masyarakat Asia Tenggara yang pertama yang pertama adalah pertalian saudara atau blood ties ikatan saudara jadi kalau kita melihat isu ikatan saudara ini sangat mempengaruhi dalam membentuk patron klien ataupun penahung rinaung dalam konteks masyarakat pemimpin dan yang dipimpin pengaruh saudara itu sangat kuat kalau dalam konteks Malaysia itu kadang-kadang faktor saudara memainkan peranan penting untuk memenangkan calon pilihan raya tersebut jadi elemen ini sangat memainkan peranan dalam konteks masyarakat masyarakat di Asia Tenggara khususnya yang kedua adalah bangsa race bangsa race bangsa atau race ini ada satu isu ataupun elemen yang menjadi satu tujuan utama para ahli-ahli politik dalam membincangkan bagaimana mereka nak meraih sokongan untuk mengikatkan tali-tali yang longgar itu untuk diketatkan kembali untuk menyokong perjuangan mereka jadi biasanya parti politik yang bersifat perkawaman the racial political parties yang biasa fokus membincangkan masalah bangsa race jadi isu-isu yang akan dimainkan adalah isu-isu yang berkait dengan bangsa jadi apabila mereka melihat sokongan rakyat terhadap mereka sudah agak sudah agak longgar dan sebagainya mereka akan menimbulkan kembali isu-isu yang berbentuk bangsa ini untuk supaya mereka ini mendapat kembali sokongan sebab kita jelas bahawa masyarakat di Asia Asia ni Asia Tenggara khususnya sangat sensitif apabila dia melibatkan isu bangsa bangsa kalau ada konteks Malaysia dengan bangsa Melayu bangsa China bangsa India dan konteks mungkin di tempat tempat lain kaum itu sangat memainkan peranan penting dalam merapatkan sokongan khususnya parti politik yang berasaskan kaum yang ketiga sentimen yang ketiga adalah custom adat adat resam ini ada satu benda yang sangat sensitif juga kalau disentuh dalam konteks masyarakat Melayu yang yang kuat dengan pegangan dan juga amalan praktis adat resam jadi apabila elemen-elemen dalam adat resam ini dicuba diganggu gugat maka ia akan menyebabkan sokongan rakyat kepada parti perkawaman ini akan lebih lebih kuat ini adalah satu cara bagaimana aktor politik yang berasal daripada parti politik perkawaman akan menggunakan elemen adat resam yang keempat adalah agama elemen agama juga sangat penting kalau dilihat bagaimana parti politik perkawaman khususnya konteks Malaysia seperti UMNO yang majoritinya adalah orang Melayu dan juga agama Islam maka agama itu sebagai satu elemen yang penting untuk dijadikan satu issue politik jadi biasanya agama akan jadi alat untuk mendapatkan sokongan masyarakat jadi itu elemen primordial yang keempat dan yang kelima adalah wilayah region satu kawasan tuntutan hak dan sebagainya jadi ini juga menjadi satu apa satu elemen penting juga dalam nak mendapatkan sokongan rakyat kepada aktor politik dan yang terakhir dalam sentimen primordial yang digagaskan oleh Kifat Gert adalah bahasa jadi isu bahasa pun sangat sangat sensitif kalau cuba diganggu gugat oleh parti politik yang bukan beraturan kaum jadi ini adalah satu senjata kepada parti politik perkawaman untuk menarik dan mengekalkan sokongan mereka sokongan rakyat terhadap perjuangan mereka jadi ini adalah kalau kita nak faham bagaimana parti politik perkawaman dia akan sentiasa berlingkar ataupun sentiasa membicarakan tentang keenam-enam isu ini dalam perjuangan dan juga halatuju parti mereka mereka tidak boleh lari kerana ini adalah satu senjata untuk menarik dan mengekalkan penguasaan mereka di dalam pemerintahan ok kita pergi kepada isu setelah pada tahun 19 ataupun tahun 2000 ke atas era Melendian dan sebagainya isu-isu tradisional yang telah saya sebutkan tadi sudah mengalami pengurangan kerana kewujudan parti politik yang bersifat bukan perkawaman khususnya yang tidak berteraskan kepada satu kaum saja dalam konteks Malaysia ini sebagai parti kandilan rakyat DAP Democratic Action Party dan mungkin di mana-mana negara yang parti yang bukan berteraskan kepada satu kaum sahaja maka isu ataupun perjuangan parti mereka akan bersifat lebih kepada politik baru berbanding kepada memainkan isu-isu tradisional yang ada dalam sentimen primordial tadi jadi kebanyakan politik-politik baru ini akan berfikirkan tentang isu korupsi isu korupsi antara ahli pemimpin terhadap pemerintahan terhadap kerajaan dan sebagainya mereka akan memainkan isu ini dengan membandingkan data-data daripada transparansi internasional ke lepas itu indeks rasuah antara bangsa sebagai satu elemen dan kedua adalah transparansi transparansi terhadap sesuatu suatu perkara yang perlu secara telus perlu secara terbuka tanpa pintu belakang dan sebagainya maka ini adalah salah satu matlamat perjuangan parti politik yang bukan perkawaman mereka sebab mereka nak membawa satu bangsa idaman yang dibawa dalam perjuangan parti mereka berbanding dengan parti politik perkawaman yang berteraskan kepada satu kaum sahaja yang ketiga adalah integriti jadi kebanyakan parti-parti yang bersifat bukan perkawaman akan membicarakan isu-isu integriti pemimpin integriti politik dan sebagainya yang keempat adalah good governance bagaimana kerajaan yang memerintah itu melaksanakan good governance khususnya dalam memastikan perjalanan kewangan negara dan sebagainya diurus dengan baik tiada berlaku yang salah guna kuasa di dalam agensi dan juga perlu ada pemantauan yang berterusan yang kelima isu yang juga dibawa oleh parti politik yang bukan berterasa perkawaman ini adalah human right hak asasi manusia mereka akan memperjuangkan hak kepada kanak-kanak hak kepada lelaki hak kepada perempuan hak kepada ibu tunggal dan sebagainya dan yang keenam adalah gender dan juga kesaksana rataan gender and equality jadi mereka akan memperjuangkan hak kesama rataan antara lelaki dan perempuan hak kesama rataan kepada perempuan lelaki jadi mereka memperjuangkan isu-isu gender contohnya mereka antara isu yang mereka memperjuangkan adalah walaupun mereka kerajaan yang sedia ada itu mengiktiraf peranan wanita di dalam politik tetapi kalau kita lihat berapa ramai ada politik wanita yang berada di dalam dewan kan satu saja atau dua saja jadi it's not balance lah jadi itu walaupun kita kata kita menghormati peranan wanita dan sebagainya tetapi secara hakikatnya berapa ramai ahli politik wanita yang berada di dalam dewan dewan rakyat hanya mungkin lebih kurang 10% saja berbanding daripada 90% lelaki dan majority adalah lelaki itu adalah antara isu-isu yang dimainkan oleh parti politik bukan perkawaman tadi yang sentimen primordial biasanya akan dimainkan oleh parti politik perkawaman iaitu isu-isu sentimen primordial jadi bagi parti politik yang bukan berteraskan perkawaman ini adalah isu-isu iaitu isu-isu yang lebih updated sebagainya sebab mereka tidak akan membicarakan tentang isu perjuangan sesuatu kaum sahaja sebab di dalam parti politik bukan perkawaman ada banyak kaum di dalam itu maka mereka terpaksa nak mengalihkan perjuangan atau malamat parti itu untuk lebih yang bersifat kesamarataan untuk mewujudkan keseimbangan ok kalau kita tengok dalam memahami politik khususnya dalam pilihan raya kalau kita lihat dalam konteks di di Ponorogo nak buat keadaan pilihan pilihan raya kepala daerah jadi kalau kita lihat dalam konteks pilihan raya antara traditional political strategy strategi politik yang tradisional kalau dulu bila orang nak jadi calon dalam pilihan raya inilah tiga step mereka guna strategi untuk memenangi pilihan raya dan juga di Malaysia pun sama juga strategi politik ini yang pertama duit money duit ni sangat sangat time pilihan raya duit betai barat setiap datang datang mengumum projek jambatan datang projek bangunan tu projek jalan raya ni projek jalan raya tu jadi jalan raya yang diminta selama bertahun tahun tetapi ketika nak pilihan raya boleh disiapkan dalam masa seminggu dan boleh siapkan tiga hari dan sebagainya jadi duit sangat ataupun banyak digunakan pelaburan duit tu untuk menarik sokongan rakyat kepada mereka untuk mengundi yang kedua adalah media peranan media khususnya media kerajaan media kerajaan peranan ni adalah untuk highlight berita yang menunjukkan bahawa kerajaan ini perhatin kerajaan ini sangat menjaga kebajikan kerajaan ini bagi ini dan sebagainya jadi untuk parti bukan kerajaan dia akan menggunakan media alternatif kerana mereka tidak ada ruang untuk masuk dalam media kerana media terfokus untuk menceritakan apa yang dibuat oleh kerajaan yang memerintah ok yang ketiga adalah machinery machinery ni mesin mesin iaitu apabila datang ataupun berkempen calon parti kerajaan itu ke suatu tempat maka dia akan bawa sekali jabatan-jabatan yang lain dia akan mengeramaikan seolah-olah menampakkan program yang didatang oleh calon parti kerajaan itu adalah calon yang ditunggu-tunggu yang diminati oleh ramai orang jadi setiap kali event dari parti kerajaan semua agensi yang di bawah kerajaan akan dikerahkan untuk datang dan meramaikan serta membantu calon dari parti kerajaan untuk meraih undi dan sebagainya jadi ini adalah traditional political strategy yang digunapakai kalau kita lihat dulu mungkin sekarang kita akan pergi kepada satu strategi yang baru tapi ini adalah tiga elemen yang selalu digunakan oleh ahli-ahli politik dan juga parti politik dalam mendapatkan dan juga meraih undi daripada pengundi ok step yang yang seterusnya ini yang terbaru kalau kita tengok tadi adalah klasik ini kita pergi kepada sekarang ini dah musim IR 5.0 IR 4.0 dah lepas jadi kita sedang menuju kepada IR 5.0 jadi fokus sebagai ahli politik pun kena bertukar strateginya kepada satu strategi yang lebih berdaya saing dan sebagainya mengikut peredaran zaman yang pertama sebagai ahli politik dan juga parti politik mesti ada e-portfolio jadi ahli politik yang bertanding ke calon calon kandidat mesti ada e-portfolio e-portfolio ini adalah menceritakan tentang latar belakang mereka dan disahkan dari segi contohnya sijil S1 S2 S3 supaya tidak berlakunya penipuan dalam sijil-sijil akademik tersebut lepas itu dari segi penisjaran harta apa yang dimiliki harta yang dimiliki oleh mereka dia kena declare lah supaya kita tahu pengundi tahu bahawa harta sebelum dia menjadi calon seberapa banyak yang mereka miliki jadi perlu ada e-portfolio dan e-portfolio itu perlu boleh diakses oleh semua lah khususnya para pengundi dan orang awam itu setiap ahli politik dan parti politik perlu ada e-portfolio yang kedua perlu ada report card ahli politik dan juga parti politik mesti ada card laporan tahunan report card tahunan ataupun enam bulan sekali supaya kita ni rakyat ni boleh memantau apakah yang dijanjikan di dalam manifesto itu didapat ditunaikan jadi perlu adanya report card supaya rakyat ni tidaklah tertipu kan setiap kali peneraya ucap yang sama setiap kali peneraya ucap yang sama jadi perulangan skrip itu perlu dihentikan dan kita kena gantikan dengan card laporan jadi disitulah adanya pencapaian kita punya key performance index biasanya kalau kita bekerja di universiti setiap tahun kita akan dinilai kita punya performance index tapi ahli politik kita tak pernah nak menilai pun dari segi performance index jadi perlu adanya report card jadi setiap enam bulan dan sebagainya ahli politik dan juga parti politik perlu melaporkan dia punya card laporannya jadi dalam elemen yang pertama itu portfolio dan juga report card yang kedua setiap ahli politik mesti menggunakan digital platform sekarang ini social media banyak digunakan sebagai media alternatif setiap ahli politik mesti ada satu platform yang boleh mereka berkomunikasi dengan rakyat antaranya social media facebook twitter instagram dan kalau boleh lagi bagus perlu adanya satu apps yang mewakili ahli politik tersebut supaya segala aduan daripada rakyat itu boleh terus disalurkan kepada apps tersebut berbanding kepada perlu pergi beratur ke pejabat perlu beratur ke pusat hikmat hikmat ahli ahli politik ahli parlimen yang yang tiada orang jadi mengambil masa yang lama jadi perlu adanya digital platform dan perlu adanya di dalam digital platform ni ahli politik boleh memasarkan diri dia kalau kita tengok elemen yang ketiga ahli politik mesti ada elemen marketing dan juga ada innovation dan ahli politik dia tak boleh berfikir sebagai dia sebagai ahli politik saja dia kena beyond the politician dia kena jadi sebagai town planner dia kena jadi seorang ekonomian dia kena jadi seorang yang boleh merencanakan ataupun menggagaskan satu idea pembangunan dan juga bagaimana mereka nak bangunkan kawasan yang di kawasan jajahan mereka itu supaya memberikan faedah bukannya menjadi diktator proletariat seperti yang dicadangkan oleh Karl Marx itu kan jadi sebagai ahli politik dia kena go beyond the politik itu untuk menjadi untuk memanungkan daerah yang mereka jaga itu supaya satu daerah yang boleh dibanggakan dan yang keempat di dalam politik strategi yang sekarang pemimpin itu kena bersifat transformational dia kena dalam memahami elemen tersebut dia kena ada dua kaedah iaitu authority defined dan juga everyday defined jadi kebanyakan ahli politik dan juga pemimpin dia banyak refer kepada authority defined sahaja iaitu banyak yang bersifat top down sahaja dan yang mereka kurang melihat kepada everyday defined jadi boleh teruskan lagi mohon maaf satu menit lagi ok ok boleh sejak dah habis ok jadi ini jadi perlu ada kena faham kepada authority defined dan juga everyday defined authority defined ni adalah pandangan daripada atas kalau everyday defined ni adalah pandangan daripada bawah iaitu bottom up jadi perlu ada perlu pemimpin perlu ada ok itu sahaja perkongsian mungkin nanti kita akan tambah kalau ada persoalan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh baik sahabat hadirin dan sahabat ikomedia umpo yang berada rumah dan juga hadirin semuanya yang ada di rumah juga yang mengikuti secara virtual pada kesempatan kali ini langsung saja dari kelima pemateri sudah menyampaikan beberapa pembaparannya kita akan buka sesi tanya jawab mulai dari sekarang untuk sesi yang pertanya mohon maaf sesi yang pertama ada tiga penanya kami persilahkan mungkin sudah ada di sini ada pertanyaan oke sudah ada dari Rio ini bagaimana cara memperbaiki adanya golput masyarakat yang masih menganut golput dan untuk melakukan nanti pilkada secara seletak ini yang pertama ini bagaimana nanti mengantisipasi masyarakat agar tidak golput nah apa yang dilakukan atau langkah-langkah apa kemudian dari Rdiki dengan pandemi ini para kandidat akan melakukan kampanye melalui platform digital namun ada beberapa desa atau daerah yang belum bisa dijangkau internetnya nah hal ini menjadi masalah bagi masyarakat untuk menentukan calon yang akan dipilihnya takutnya nanti dia akan memilih siapa yang memberikan money atau uang tersebut atau money politik mungkin nah ini satu pertanyaan dua pertanyaan masih ada satu lagi pertanyaan nah ini untuk Bapak Dr. Hafiz Ahmad Simin bagaimana peran media di Malaysia dalam memerangi money politik dalam pemilu raya mungkin itu dulu nanti ada pertanyaan juga ini di kami tiga pertanyaan dulu masih kita simpan beberapa pertanyaan dijawab terlebih dahulu nanti kepada Bapak Dr. Sepert yang tadi sudah memberikan materi terkait bagaimana kampanye di virtual untuk pertanyaan yang bertanya terima kasih dari pemerintah termasuk juga dari KPU bahwa kampanye sebagai salah satu media untuk sosialisasi demikian juga bentuk-bentuk sosialisasi yang lain yang harus dilakukan oleh penyelenggara dalam melindungi KPU tentu berada di dalam tantangan yang cukup serius karena tidak bisa kita lakukan secara masif sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang itu biasa kita lakukan tetapi kabar gembiranya tadi Ketua Dewan sudah menyampaikan bahwa Ponorogo sangat siap termasuk dengan tambahan anggaran dan tentu ini kita harapkan menjadi amunisi baru bagi penyelenggara dalam rangka melakukan sosialisasi pilkada ini terutama di Ponorogo kepada seluruh masyarakat termasuk kemungkinan-kemungkinan dilakukannya kampanye secara virtual atau digital nah memang PR-nya ada pada penyelenggara pemilu dalam melihat dalam KPU dan sekaligus juga partai tentu di dalamnya include calon atau kandidat bagi penyelenggara dalam melihat dalam KPU tambahan dana yang tadi sudah disebut oleh Pak Ketua DPRD harus dimanfaatkan secara efektif bagaimana masyarakat benar-benar memahami apa yang harus mereka lakukan di seluruh tahapan pemilu dalam situasi pandemi ini sehingga mereka pertama tidak takut ketika mereka nanti harus melakukan mobilisasi diri meskipun dalam bingkai protokol pandemi COVID-19 karena kalau sosialisasinya tidak bagus pandemi yang sampai dengan hari ini masih belum bisa kita kontrol termasuk di Ponorogo karena kita juga mengetahui perkembangan akhir ini di awal kita cukup apa istilahnya cukup abrisit dengan seluruh komponen di Ponorogo karena pandemi bisa kita kontrol tapi akhir-akhir ini klaster-klaster baru mulai bermunculan apakah itu berbasis yang dari luar kota kemudian ada lagi yang muncul di Pondor Pesantren bahkan transmisi lokal tentu ini menjadi persoalan bagi penyelenggara termasuk bagi pemerintah supaya menanti masyarakat tidak takut mereka juga tetap merasa aman untuk melakukan mobilisasi diri dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu dan ini saya kira PR bagi pemerintah daerah maupun KPU kemudian bagi partai politik saya kira inilah kesempatan untuk melakukan reposisi terutama partai politik dan juga konsolidasi jika pengen memenangkan apa istilahnya kontestasi baik di PLKDA ini maupun pada kontestasi-kontestasi berikutnya apakah itu legislatif maupun yang lain karena disamping hadir satu platform baru platform digital dalam kampanye sesungguhnya kekuatan yang paling bisa dijaga kelangsungannya itu adalah mesin politik itu sendiri jadi mesin politik dengan jejaringnya sampai dengan tingkat desa dengan kader-kader yang mereka miliki ini harusnya dihidupkan karena kalau hanya mengandalkan apa istilahnya mengandalkan platform digital ini satu platform baru media baru dan tentu masih sangat sulit kita kendalikan dan kita kondisikan maka untuk menghindari supaya kelompok ini tidak apa istilahnya tidak mesin terjadi mesin politik dan kader-kader politik kalau digerakkan melakukan edukasi terhadap apa istilahnya para kadernya konstituennya dan itu saya tahu efektif dilakukan oleh Pak Ketua Dewan kita karena dalam tiga pertarungan terakhir berhentikan 15 tahun terakhir ini membuktikan bahwa mesin politik Pak Ketua Dewan kita ini menjalan setidaknya itu dilakukan secara perseran dan itu saya kira patut ditiru atau dicontoh oleh kandidat maupun juga oleh partai yang lain agar masyarakat benar-benar berpartisipasi di dalam proses eleksion atau proses kontestasi ini nah tidak kalah pentingnya juga bentuk-bentuk edukasi masyarakat yang lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah saya kira juga menjadi sangat penting organisasi-organisasi non-pemerintah apakah itu ormas keagamaan demikian juga dengan lembaga-lembaga pendidikan saya kira punya tanggung jawab yang sama untuk memberikan edukasi bahwa satu kontestasi politik itu penting untuk diikuti penuh kesadaran oleh warga dan mereka diharapkan berpartisipasi karena ini nanti akan menentukan masa depan masyarakat itu dan daerah itu dan saya yakin hari ini masyarakat sudah mulai memahami situasi dan kesadaran itu dan ini penting untuk didorong ini yang pertama bagaimana cara kita antisipasi kalau lalu yang kedua mengatasi manipulatik dari problem akses internet yang terbatas manipulatik saya kira ini penyakit dari kontestasi politik dan itu terjadi di seluruh termasuk di Amerika sekalipun apalagi di negeri kita seperti Indonesia di daerah seperti begini ini menjadi salah satu problem saya sering menyampaikan bahwa untuk memotong mata rantai manipulatik sesungguhnya hanya bisa kita lakukan dengan membangun kesadaran bersama kesadaran bersama seluruh komponen anak bangsa atau seluruh komponen di daerah karena kalau hajatan politik ini apa istilahnya kita dorong dalam satu ruang ruang tersembunyi dimana di situ tidak bisa dan kita apikan menjadi proses interaksi antara pemilih dengan yang dipilih maka proses-proses transaksional pasti akan terjadi tetapi kalau ruang interaksi antara pemilih dan kandidat ini dibuka dan untuk membuka ini tentu komponen masyarakat itu harus mengambil peran semuanya mulai dari pengawas pemilu lalu kemudian toko-toko di tingkat di lima yang ada media masa termasuk forum-forum seperti ini lebih banyak digelar saya kira ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun kesadaran bahwa manipolitik ini sesungguhnya adalah racun bagi masa depan politik dimanapun di level manapun termasuk di level daerah dan ini memang masyarakat harus kita edukasi sebab kalau tidak kita edukasi mereka tetap berada dalam jebakan itu sementara kandidat pun juga tidak bisa keluar dari praktek itu karena juga dikondisikan oleh keadaan pemilihnya saya kira itulah mungkin salah satu solusinya terima kasih baik terima kasih Bapak Dokter kita beralih ke gedung GPRD Kabupaten Ponorongo Bapak Sunarto mungkin bisa menyambung kami bagaimana terkait tentang kesiapan pemerintah daerah untuk yang ditanyakan oleh saudara Ardiki tadi untuk penyedia internet dan lain sebagainya atau strategi apa dari Kabupaten Penorong Bapak jadi jadi berbicara memang berkait dengan IT memang harus kita akui kita belum bisa secara menurut untuk bisa mengakses secara berhubungi di Kabupaten Ponorongo sehingga memang khusus yang yang harus dilakukan oleh teman-teman KPU saya pikir dengan pemerintah daerah membangun kesadaran masyarakat ini kondisi apapun bahwa BKD ini harus berhasil yang kedua menjaga terkait golpun bagi saya itu adalah hasil demokrasi yang menjadi masalah persoalannya apakah masyarakat ini mereka melakukan golpun dia paham betul tentang bahwa golpun itu ada bagian hak untuk menentukan pilihan nah ini untuk saya bagian perintikan politik kita sampaikan ke masyarakat boleh ketika masyarakat itu tetapi dengan catatan bahwa mereka tahu dan sadar bahwa itu ada bagian itu tetapi yang terjadi bahwa golpun ada banyak faktor selain mengenai tidak percayaan kepada proses segelanya tapi karena memang tadi sampaikan oleh pak rektor ada karena ada sesuai orang atau kawan pemilik yang belum dikomunikasi di bahasa Korea di dunia kita ini saya pikir harus kita berikan edukasi secara menurut secara bersama-sama yang paling penting kenapa kemudian hampir semua saya belajar dari pengalaman di 2009 banyak kabinat kita tidak memberikan bagaimana pentingnya demokrasi ini mereka memberikan penjelasan hanya sebatas baga pentingnya sebelum pemilik sebelum keblosan tetapi jarang sekali memberikan bagaimana pentingnya masyarakat ini setelah pemilik sehingga di proses ini penting kita sampaikan proses itu pemilu pada hari pemilik dan justru yang paling penting ini adalah setelah pemilik ini supaya upaya kita untuk mengurangi gelap ini terbukti alhamdulillah saya berbicara saja tidak bisa ini ternyata bisa membangun kesadaran masyarakat kita supaya mereka tidak memilih tidak ada manfaatnya kita memilih manfaat daripada mereka tidak memilih yang ketiga berkait dengan manipulasi saya pikir ini berat kita baik tetapi segala lagi bahwa ini menjaga jawab kita jangan hanya menyalahkan kepada praktis politisi kita masyarakat kita juga kita teman-teman akademisi kita kita tajak bersama-sama bagaimana membuat kesadaran termasuk teman-teman media setidaknya masalah saya berbicara pengalaman saya di 2009 sampai pemilik setidaknya bahwa kita bagaimana membangun kesadaran bahwa ketika mereka sama-sama menerima sesuatu itu mereka memilih dan karena menerima sesuatu itu tetapi bahwa mereka memilih ini karena dia punya kepentingan setelah memilih itu itu menurut saya yang selama ini saya sampaikan saya edukasikan kepada masalah dan alhamdulillah ini bisa terjadi apakah tidak terjadi secara pribadi mungkin bahkan mohon maaf kita survei memang karena kompetisi yang luar biasa ini yang tidak bisa kita selain lagi bagaimana kita bersama-sama memberikan pembelajaran tentang bagaimana berkut bagaimana dengan proses pemindu ini saya pikir bagaimana masyarakat kita kita edukasi bersama-sama kalau manis itu bukan satu-satunya sarana untuk menyorong masyarakat supaya tidak betul-betul tapi itu ada hanya bagian dan secara pertahap nanti saya kemudian tidak bisa terima kasih terima kasih Bapak Senarto baik kita akan beralih ke Malaysia Bapak tadi ada pertanyaan kepada kedua pemantri yang ada dari Malaysia untuk Prof. Madiyah Dr. Muhammad Fasil dan juga kepada Dr. Muhammad Hafiz bin Ahmad Simin jadi disini ada pertanyaannya adalah bagaimana peran media di Malaysia dalam memerangi manipolitik dalam rangka pemilu raya monggo bisa dijawab terlebih dahulu untuk Prof. Madiyah Dr. Muhammad Fasil kita bagi orang expert dalam media jawab soalan itu untuk menjawab soalan ini kita kena berhati-hati dalam kita tapi tidak mengapa kita cuma berkongsi bagaimana kita menghadapi money politik money politik ini macam mana Dr. Hafiz cakap sebenarnya tadi adalah satu elemen dalam politik sendiri untuk seseorang itu terlibat dalam politik terutama sekali aktivis aktivis maknanya yang bawah penokong penokong biasanya duit itu ataupun money adalah satu benda yang memang diperlukan sebagai contoh untuk menggantung flag sebagai contoh menggantung bendera bendera flag poster dan sebagainya memerlukan duit sekiranya sokongan saja cukup kecuali sesuatu parti politik yang memang betul-betul dia berkorban kerana agama sebagai contoh sekiranya saya menggantung poster ini saya dijadikan syurga sebagai contoh parti-parti politik yang membentuk agama yang membentuk membawa apa nama ni dasarnya agama jadi kebarangkali untuk isu politik itu kurang tapi dia isu kepada jalan menuju ke syurga jalan menuju ke akhirat mendapat pahala daripada Allah itu lain dia mencikita tetapi kalau macam konsep apa nama ni money politik itu ia berlaku di mana-mana sahaja sebab ia adalah salah satu elemen dalam penglibatan politik di mana yang Dr. Hafiz dikatakan dalam dia punya metri tadi jadi bagi saya di Malaysia benda itu berlaku berlaku kerana apa dalam teori politik memang ada itu memang ada sebab kita involved dalam politik sebab money sebab isu race sebab isu agama itu adalah satu benda yang ada dalam itu tidak boleh mengelak daripada melakukan benda itu tapi bagaimana kekangan yang dilakukan di Malaysia sudah pastilah apa nama ni Malaysia isu itu dikekang secara baik sebab apa kalau berlaku isu politik money ia boleh merosakkan sistem politik itu sendiri sebab sekiranya seseorang yang bukan pastinya ataupun bukan yang kita katakan layak untuk memimpin naik sebagai pemimpin ataupun berada pada tahap kepimpinan sebuah negara ataupun sebuah daerah ataupun apa sahaja ia akan merosakkan sistem itu macam mana kita tahu rasuah adalah satu benda yang memusnahkan sesuatu sistem itu dia seperti macam anak anai ataupun termai yang ada di dalam sebuah rumah boleh merosakkan tiang rumah itu maka rumah itu akan roboh itu dikatakan manipulasi untuk kekangan di Malaysia ini saya nampak kalau sekiranya pihak suatu pihak kerajaan ataupun pembangkang di Malaysia ini memainkan peranan daripada sudut memastikan sistem politik itu clear clear daripada sudut memberi suapan pemberi dasar itu saya fikir isu-isu apa nama ini money memberi duit kepada tak kisahlah kepada siapa sama ada kepada pemimpin kepada siapa sahaja ia boleh merosakkan sistem itu sendiri kalau macam Dr. Hafiz dia ada teori tertentu untuk isu keuangan itu boleh dikeluarkan teori dia tapi isu teori isu politik keuangan ini memang ada memang ada dalam mana-mana kerajaan cumanya tingkat itu tingkat banyak ataupun sedikit itu kita tingkat itu kita tak boleh nak measure sama ada Malaysia tinggi Indonesia rendah kita tak boleh measure tetapi benda itu ada tapi daripada teori mungkin Dr. Hafiz dia akan boleh tahu macam mana teori politik keuangan sebagainya dia boleh jelaskan ini bisa dilanjut Dr. Hafiz untuk menjelaskan bagaimana kita terbatas ini ok ada perkara yang pertama media di Malaysia menangis money politik di Indonesia ada dua apa media dua jenis media pertama mainstream media yang kedua alternatif media yang media yang pertama mainstream media ini memang dia punya peranan dia memang untuk menceritakan kejayaan yang dibuat oleh kerajaan sebab media arus perdana ini memang dimiliki dan juga tools kepada pemerintah rejim itu sebut kebanyakan pembangkang akan menggunakan media alternatif sebagai satu cara untuk menceritakan untuk berkongsikan segala salah laku dan kebiasaan salah laku itu boleh di apa boleh diberitahu dilaporkan kepada Suranjaya Pilihan Raya Malaysia dan juga SPRM Suranjaya Pencengar Rasuah Malaysia untuk tindakan lanjut dikenakan terhadap parti dan juga calon yang bertanding itu yang mengenai jawapan yang yang kedua adalah untuk mengatasi masalah money politik di dalam politik duit itu memang utama everything money is not everything but everything needs money jadi takkanlah kita nak suruh orang pasang bendera gantung poster dan sebagainya guna elio saja jadi perlu ada wang diberikan situ dan cuma perlu masyarakat itu perlu diberikan pendidikan political education kebanyakan sebelum ini kita hanya dia ada dua jenis pendidikan politik yang pertama pendidikan politik untuk ahli parti dan juga pendidikan politik untuk rakyat awam dia berbeza jadi kalau ahli parti bagaimana parti itu nak menang menggunakan makyai dan sebagainya tapi untuk rakyat biasa perlu mereka faham mengenai tentang tata cara pilihan raya perlembagaan negara dan sebagainya jadi duit itu perlu dikawal sebab apabila diamalkan dalam mana-mana pilihan raya dia akan jadi kultur jadi bila kultur itu sudah membarah dalam masyarakat memang dia sudah sukar untuk diubah jadi cara nak mengurangkan pengaruh politik wang di dalam pilihan raya adalah memberikan pendidikan pendidikan politik untuk orang awam supaya mereka faham mengenai tanggungjawab mereka sebagai negara wang untuk memastikan perjalanan pemilihan pilihan raya memilih wakil mereka adalah satu wakil yang bersih berintegriti transparansi mempunyai portfolio yang baik jadi dua benda yang pertama media itu tadi sebagai media alternatif sebagai cara untuk kongsikan tentang isu money politics dan yang kedua adalah pendidikan pendidikan perlu diberikan kepada masyarakat pendidikan untuk orang awam bukannya pendidikan untuk ahli politik itu saja dipertahankan terima kasih jadi masih ada waktu 10 menit ini Pak Yus sebelum saya simpulkan pertemuan pada satu pertanyaan lagi satu pertanyaan lagi akan saya buka terkait tentang ini dari Malaysia nampaknya pesertanya kita tadi sudah ada dari Indonesia Indonesia ini CP Muhammad sehingga pemilu pilkada hari ini menjadi pilkada yang berdaulat bukan hanya slogan ataupun jargon semata oh ini dari bukan pertanyaan tetapi memberikan informasi baik langsung kenapa semua orang berebut jadi ahli politik ini nampaknya dari Malaysia yang disampaikan ketika kita berbicara politik sangat panjang sekalinya bahasanya dan akhirnya nah ini dari Malaysia ini menanyakan kenapa semua orang berebut jadi ahli politik ahli politik atau politik atau gimana nah ini bahasa saya dijelaskan Prof. Hasil sama Dr. Amis nak betulkan statement lah tak adalah macam semua orang nak jadi ahli politik tapi berpolitik itu kena ada semua orang kena berpolitik bisa ada elemen politik dalam hidup kalau nak jadi ahli politik itu saya rasa kalau macam statement kata kenapa semua orang nak jadi ahli politik itu salah tapi berpolitik dalam hidup itu ada semua orang berpolitik kita dengan ibu bapa kita pun ada kan dengan anak-anak kita dengan student kita pun kita ada cara berpolitik dengan mereka tapi untuk menjadi ahli politik kepada semua orang tidak betul lah statement itu tetapi mengapa ramai orang nak jadi itu sebab bagi saya ini secara peribadi saya rasa kerana kuasa sekiranya kita memiliki kuasa ataupun kita memiliki power power the power govern something kita boleh merubah sesuatu benda kita boleh merubah sesuatu policy kita boleh merubah apa yang kita hendak apa yang kita hendak kan sama juga kita ni ingin masuk ke syurga masuk ke syurga jadi masuk ke syurga satu benda yang kita kalau kita petik jari saja semua dapat nak itu dapat nak ini dapat itu maksudnya tetapi kalau dalam konteks dunia dalam konsep kita dalam kehidupan seharian memiliki kuasa itu satu satu benda yang mampu untuk kita merubah satu benda satu benda yang lain kita boleh mengarahkan sesuatu benda kita boleh membetulkan sesuatu benda kita boleh menentukan sesuatu benda jadi itu sebenarnya punca manusia ataupun kita kebanyakan yang ingin menjadi ahli politik tetapi semua menjadi ahli politik bagi saya tidak tidak betul berpolitik itu ya berpolitik ini itu pandangan saya ok saya tambah berbagi berbagi kuasa ok dalam politik ini ada dua benda yang penting yang pertama kuasa itu lah power power untuk kawal orang itu sebab itu orang gila nak jadi ahli politik dan kedua adalah interest itu kepentingan itu sebab awal dalam slide saya tadi saya biar tahu bahawa politik adalah satu game dalam game politik ini kawan dan musuh tidak kekal yang kekal adalah kepentingan jadi kenapa orang nak jadi ahli politik dia ada dua benda pertama power kuasa dan juga dia ada kepentingan dia kepentingan dia tak tahulah kepentingan apa nak kaya ke nak kontrol orang ke nak naikkan image dan sebagainya jadi dua elemen penting iaitu power dan juga interest itu begitu sajalah komen daripada saya ya terima kasih nampaknya memang pembicaraan terkait tentang politik ini sangat seru sekali jadi banyak menyita waktu dan mohon maaf ini masih ada waktu lima menit saya berikan kesempatan untuk dokter muda kita juga berbicara panah menyikap hal ini mohon gak sebelum saya simpulkan ya terima kasih moderator ya tadi pembakaran yang sangat menarik ketika saya ikuti apa perjalanan yang ada di Indonesia dan dengan yang ada di Malaysia ketika tema kita hari ini berbicara tentang apa politik dan pandemi COVID-19 kalau di Indonesia apa berani dengan dengan berbagai macam apa peraturan atau protokoler dan memang ini adalah satu ujian untuk di Indonesia kalau di Malaysia saya tadi sedikit mendengar bahwa selesaikan dulu soalan wabahnya kalau gak salah seperti itu nah ini memang satu rule yang agak berbeda ketika negara berpersepsi terhadap keberlangsungan negaranya antara Indonesia dan Malaysia kalau ketika berbicara konteks apa politik dan sistem pemerintahan dan juga pilihan raya ataupun pemilu menurut saya ada tiga hal yang yang harus ditekankan untuk kepada semua calon atau kepada semua orang yang memang mau bersungguh-sungguh masuk ke dunia politik yang pertama memaknai politik itu satu jangan hanya sebagai persoalan eksistensi eksistensi diri bahwa kalau memaknai politik adalah persoalan eksistensi yang muncul adalah persoalan arogansi saya saya tidak bisa membayangkan ketika seorang pemimpin memiliki watak dan sikap arogansi dalam proses pemimpinannya maknai proses politik ataupun apa dari apa dari wabah covid-19 ini sebagai proses pengabdian ya karena tantang tantangnya akan sangat besar situasi yang normal dulu mungkin akan berbeda dengan new normal hari ini pengabdian ini bagaimana kita mampu menggerakkan masyarakat untuk berjaya baik itu Malaysia berjaya dengan negaranya Indonesia pun berjaya dengan negaranya karena persaingan global hari ini menuntut itu semua maknai 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 pengabdian bagaimana kita mampu mengangkat seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menemukan formulasi-formulasi baru konsepan-konsepan baru dalam menata kehidupan mereka baik itu ekonomi politik sosial dan budaya itu mungkin yang bisa saya sampaikan oke karena memang waktu sudah tiga menit jadi saya harus menyimpulkan sebelum kita tutup webinar serumpun Indonesia Malaysia pada kesempatan kali ini hari Rabu jadi sahabat ikom berada dimanapun Anda semuanya baik itu dari Indonesia dan juga Malaysia bahwasannya situasi COVID-19 ini tidak memungkinkan kita terus memiliki konsep yang baru dalam menghadapi pilkada di era pandemi ini dan tentunya masyarakat kemudian media semuanya harus bergandeng tangan untuk mencelsiskan pilkada di era pandemi ini tidak hanya itu saja tentunya banyak sekali konsep-konsep yang harus kita lakukan dan kita harus tetap melaksanakan semuanya dan di masing-masing negara baik itu dari Malaysia dan juga dari Indonesia tetap berjaya dalam melakukan beberapa konsepnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesimpulan atau pertemuan webinar serumpun Indonesia Malaysia pada kesempatan kali ini seri satu seri satu dan nanti akan ada seri 2 sampai 8 dan untuk kelanjutannya kita nanti akan berdonasi untuk yang hari ini untuk sertifikatnya free dan untuk selanjutnya akan kita adakan donasi untuk pandemi covid ini dan nanti kita akan bekerjasama dengan Lazismu Ponorogo jadi hasil donasi nanti semuanya akan kita serahkan atau dikelola oleh Lazismu Ponorogo mungkin itu informasinya dan kita nantikan seri kedua nanti akan berbicara bagaimana komunikasi keluarga komunikasi sehat keluarga di era pandemi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Sunarto yang ada di gedung DPRD Kabupaten Ponorogo terima kasih dan juga saya sampaikan terima kasih Prof. Madya Dr. Muhammad Fasil dan juga Dr. Muhammad Hafiz bin Ahmed Simit dari Malaysia saya bisa minta pesan sebentar saja silahkan ini penting jadi saya saya berharap dalam kondisi apapun dikada ini sudah menjadi pemerintah saya berharap pada seluruh elemen masyarakat di dalam proses ini satu bisa menjaga situasi kondisi tidak apakah lewat digital ataupun manual saya berharap apapun matanya itu satu pendidikan politik yang kedua menjaga penjaga situasi bagaimana mencari Bupati yang memulai dikendari masyarakat dengan proses-proses yang konstitusi terima kasih Sama-sama Bapak baik saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Mbak Dr. Muhammad Fazil dan juga Dr. Muhammad Hafiz bin Ahmad Simit saya sampaikan terima kasih banyak dan juga Bapak Dr. Sultan MSI Bapak Ayol Dwi Anggoro PhD saya sampaikan terima kasih sahabat komedia di mana peranda berada baik dari Malaysia dan Indonesia kita ketemu kembali hari Rabu besok minggu depan di series yang kedua dengan perbincangan yang lebih hangat lagi saya Eli Purwati mengucapkan terima kasih dan kita tetap bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih. 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 Terima kasih.